Halo teman-teman, nama saya Anggiawan Sanatan Senggo Saya sekarang untuk di kelas 6 SD Umur saya 10 tahun, 13 hari lagi, saya masih umur 11 tahun Hari ini saya membaca komit side score Dalam buku ini saya membaca tentang tata surya Tata surya terdiri dari 8 planet Setelah itu, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Di bahagian tersebut dibagi menjadi 2, yaitu planet kekembian dari planet Jorja Planet kekembian adalah planet yang berucap paten dan terbentuk dari berkuat dan luar Contohnya seperti Bumi, Merkurius, Venus, dan Mars Parcovian adalah planet yang terdiri dari Ugas dan Tangkas Jair Seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus Contohnya Merkurius Merkurius adalah kebunian yang terdekat dengan mata lagi Kepunan Merkurius lebih sama dengan kumpulan terdiri bumi yaitu bulan Merkurius bersusun dari bulan terdiri bumi yaitu bulan Seperti permukaannya dilapisi oleh bulan terdiri bumi Mantel dilapisi oleh besi silikat Dan inti tersusun dari bulan besi Selain berikutnya adalah Venus Venus ditutupi oleh atmosfer tebal yang berisi kabel dioksida dan sedikit oksigen Bahan menentuk Venus Penungkaan berupa batuan Mantel berupa batuan Inti terdiri dari campuran besi dan nikel sebarna lembel Yang ketiga adalah bumi Jika dilihat dari bumi Dari bulan bumi tampak berkilau secara mematau Bumi memiliki bagian penyusun Seperti permukaan bumi di perbatuan Mantel berusur badan Inti kegeluar berupa batuan cair dan panas Inti berupa logam yang berusur badan Bahan kebumian yang terakhir adalah bahan Mars Biasa disebut tanah bumi Planet Mars terlihat merah Karena bahan bumi terkandung dalam tanah Mars Tanah Mars menandung banyak mineral yang besi yang berkarat Atau disebut oksida besi Oksida besi juga terdapat di atmosfer Mars Karena oksida besi tersebut Cahaya yang dipantulkan matahari Cahaya yang disinatkan oleh matahari dipantulkan oleh oksida besi Sehingga berwarna merah Penyusun bagian Mars Perumukaan bumi batuan mineral dan oksida besi Antara bumi batuan Inti bumi batuan Kemudian pelan Jovian Pelan Jovian adalah planet yang besar Seperti Jupiter Planet terbesar tala surya Pukulannya 11 kali ukuran bumi Pelan penyusun Jupiter Rapisan bekas Gajah mencair Dimiti berwarna perpukulannya Kemudian saturnus 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 Besarnya 10 kali lipat ukuran bumi Atau setara dengan 0,9 kali ukuran Jupiter 7 Para saturnus Memiliki cincin Bahan penentuk saturnus Sama dengan bahan penentuk Jupiter Lapisan gas Lapisan hidrogen cair Inti dan memiliki cincin Yang bersama dengan Uranus Yang bersama dengan Uranus Misalnya Seperti Kepuluhan Jupiter Bahan penyusunnya Terdiri dari Lapisan gas Drogen Helium Metana Es dan Ammoniak Ku Inti berwarna perpukulannya padat Dan juga memiliki cincin Peran Jovian yang terakhir adalah Neflus Pelanet ini Hampir sama dengan Uranus Misalnya Bahan penentuk Neflus Pun sama dengan penentuk Uranus Lapisan gas Es dan Ammoniak Ku Inti berwarna perpukulannya padat Dan juga memiliki cincin Ada juga Planet Pluto Planet Kurutan ke sembilan dari matahari Ukuran Pluto Sangat kecil Kira-kira Sekarang Ukuran Planet Polius Karena letak peluang Sangat jauh Dari matahari Maka Pluto Sangat tinggi Sehingga permukaan Pluto terdutup Lapisan gas Bukan peluang Atau gas Namun Pluto bukan di sini planet Karena keuntungan Tidak sesuai Keuntungan Bisa reklaman yang lainnya Oke teman-teman Terima kasih Sampai jumpa lagi Tidak Tidak Tidak